Pemirsa jelang perhelatan pemilihan umum tahun 2024, kekhawatiran adanya pelanggaran dan ketidak netralan aparatur sipil negara sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu melakukan rapat koordinasi dengan para kepala daerah demi mewujudkan netralitas pada pemilu 2024 mendatang. Bertempat di salah satu hotel di Bali, Badan Pengawas Pemilu bersama perwakilan kepala daerah beserta Kemempan RB dan Kemendagri, serta Badan Kepegawaian Negara dan Komisi ASN mengadakan rakor bersama untuk mengupayakan penjagaan dan penindakan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran pada pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawas Pemilu menyampaikan bahwa ASN tidak boleh memberi dukungan kepada calon legislatif maupun calon kepala daerah kecuali hanya di balik suara. Karena pesan hutan adalah pejabat atau pegawai yang melakukan penyediaan dan fasilitas publik bagi masyarakat tanpa kemudian memandang yang bersangkutan masyarakat adalah anggota paraku tertentu atau melakukan pilihan politik tertentu. Sementara itu Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto menambahkan apabila terdapat ASN yang terbukti memberi dukungan kepada calon kepala daerah maka akan diberikan sanksi tegas. Seluruh anggota pengawas pemilu mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan memantau aktivitas ASN sejak tahapan pemilu mulai dilaksanakan hingga berakhir tidak hanya terlapangan, melainkan juga melalui media sosial. Dari Dipasar Bali, Abawibawo, Metro TV Sekali lagi Bapak Ibu